selamat menikmati 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 dalam surat dunia ini menuntut menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 ikhlas kepada Allah apapun selamat menikmati selamat menikmati Dalam sebuah hadith Tentunya kalian hafal surat Al-Ghasiah Allah mengatakan Belum sampaikah kepada memberita tentang hari kiamat Dimana pada waktu itu banyak wajah yang tertunduk Kenapa tertunduk? Apa masalahnya tertunduk? Kalau Ustaz tanya kepada kalian Kira-kira apa yang kenapa mereka tertunduk? Padahal ayat setelahnya Amilatun nasibah Mereka itu lelah capek beramal yang sangat banyak Sampai lelah mereka beribadah tersebut Apa yang mereka dapatkan? Mereka dimasukkan kepada neraka yang menyala-nyala Kok capek beribadah? Malah masuk neraka kan gitu? Kenapa wajahnya tunduk? Biasanya kalau kita lihat Penjahat Kalau sudah ditangkap oleh polisi Dia pakai baju orangnya Pasti wajahnya tunduk Tidak ada ketawa diangkat Tidak, semuanya tunduk pasti Kenapa tunduk? Karena tunduk itu menunjukkan penyesalan Berarti nanti Berarti dia akan tunduk itu Orang-orang yang tunduk Kenapa tunduk? Padahal dia melakukan amal yang sangat banyak Karena dia tahu amal yang dilakukan selama ini sia-sia Dia capek beribadah Subhanal malikil ma'bu Dan lain sebagainya pada zaman sekarang ini ya Bulan puasa ini kita lihat Bagaimana masyarakat itu Semangatnya mengamalkan bid'ah Nanti di akhirat wajahnya tertunduk Kenapa? Allah hadiahi dia dengan neraka Ya talibat Sarat diterima ibadah itu cuma dua Ikhlas dan mengikuti contoh Ada contohnya dari Nabi SAW Bagaimana caranya agar kita bisa memenuhinya? Belajar Tidak ada cara yang lain Ya Tidak ada cara yang lain Faman roja Makhlukan fima la yakdiru alaihi illallah ta'ala Kaman yadu'ul amuat Aghairahum Rajian Husula matulubihi Min jihatihim Fahada syirkun akbar Nah disini ada Tentang Masalah roja ini bisa jatuh dalam syirik besar Apa itu? Siapa saja yang mengharapkan kepada makhluk Dalam perkara yang Yang tidak mampu Memenuhinya kecuali Allah Ingat ya kata kuncinya Karena boleh kita mengharapkan kepada makhluk Dimana makhluk itu mampu Memenuhinya Misalnya kita minta tolong Angkatlah barang ini Ayo sama-sama Tidak kuat saya Terangkatnya sama Boleh kan gitu ya Nah ini misalnya satu hal yang tidak mungkin Tercapai kecuali atas Allah Misalnya apa? Kesehatan Rezki Ya Dalam sebagainya itu hanya Allah Jodoh misalnya Pada zaman sekarang ini Luar biasa Orang tidak punya keturunan lagi Entah kemana dia pergi Kedukun dan lain sebagainya Dukun itu tidak bisa memberikan rezeki Tidak bisa memberikan anak Rezeki itu dari Allah Udah? Contohnya diberikan Kamaniya da'ul amwat Seperti orang yang berdoa kepada Mayat Yang kuburan ini Dan selainnya misalnya Artinya selainnya disini adalah Dia berdoa kepada seseorang yang masih hidup Tapi Dia tidak dengar Misalnya dia tinggal di pulau jawa sana Wahai kiaifulan Angkatlah penyakit ini dari kami Anggapannya adalah Kiai itu mengetahui ilmu gaib Nah ini bermasalah Ya Oleh karena itu Rajian Radia mengharapkan Tercapainya apa yang dia inginkan Dari arah mereka Dari orang yang meninggal ini Dari siapa yang dia minta ini Dari makhluk Di mana hal itu tidak mungkin terlaksana Kecuali dari Allah Maka jatuh dalam syirik besar Orang tidak tahu ini Atau libat Permasalah ini orang tidak tahu ini Manusia lebih semangat cari nafkah Tidak ada itu Coba perhatikan di jalan-jalan Sibuk semua bisnis Padahal Banyak orang kaya dunia meninggal Kain kapan aja dibawanya Ya Kita tidak boleh seperti itu Ya Ketenangan hidup ini yang penting Bukan ketenangan dunia Ya tentu ketenangan dunia itu Apabila kita Mengerti agama kita ini Orang-orang seperti ini Orang tidak tahu ini Ya bagi dia ini Tidak ada masalah Siapa sih kan gitu ya Pembahasannya sirik Sikit-sikit sirik Kata dia Kan begitu Nah Kalau memang kita tidak Sependapat Minimal jangan pula kita nyinyir Dua kali dosanya Ya Allah matikan hati itu Akhirnya Bisa-bisa dia meninggal Dalam kekafiran Kalau sudah kekafiran Potensi untuk masuk surga Sama sekali tidak ada lagi Kekali neraka Seduh mengerikanlah Maka hal ini ya Talibat Ya Tidak usah kita Apa namanya Mencari masalah Dalam beragama ini Mengikuti gaya hidup orang lain Jadilah diri sendiri Jadilah seorang muslimah Kalau laki-laki Jadilah seorang muslim Ya Menjadi jati diri sendiri Ya Itu nanti kalian sampaikan Kepada keluarga Dan lain sebagainya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surat Al-Baqarah yang kalian hafal Ya Mungkin sudah kalian hafal Sesungguhnya orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang berhijrah Kepada Allah Ya Dan orang-orang yang Bersungguh-sungguh Ya Berjihad di jalan Allah Mereka itulah orang-orang yang Mengharapkan rahmat Allah Bukan mudah orang menjadi orang beriman Pada zaman sekarang ini Banyak gangguannya Kita mengamalkan Islam saja Banyak orang tidak setuju Padahal kita yang mengamalkannya Dia tidak usah capek-capek pun Banyak orang terganggu Begitu juga orang yang hijrah Hijrah mungkin pada zaman sekarang ini Dari yang biasanya melakukan bid'ah Menjadi sunnah Tidak mudah ya talibat Kalian saja barangkali kesusahan Menggunakan jilbab yang besar Pasti banyak gangguannya Begitu juga kami laki-laki Mengangkat celana dan sepantai kaki Memelihara jengkut Luar biasa Apalagi kita diadat misalnya Apalagi dengan stigma sekarang ini Itu adalah simbolnya terori Simbolnya ini dan lain sebagainya Masalahnya kita mau mendengarkan ayat ini Atau mendengarkan orang-orang yang akan masuk neraka Bukan manusia yang mau didengarkan Memang siapa dia Kena stroke sudah selesai Oksigen yang dia hirup di dunia ini Kelak ada tanggung jawabnya itu Kalau Allah tahan oksigen ini Meninggal kita semua Dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Mereka lah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Jadi mereka keimanan itu Karena rahmat Ingin rahmat Allah Mereka hijrah Dari yang tidak tahu sunnah menjadi sunnah Dia hijrah dari yang tadinya Penampilannya aneh menjadi yang lebih baik Dia hijrah yang tadinya Dia jatuh dalam kesyirikan Jadi kenal Tauhid Kemudian dia berjihad di saluran Allah Bisa dengan apa Menjelaskan penyimpangan Menjelaskan bid'ah Menjelaskan kesyirikan Mengajari manusia dan lain sebagainya Ini termasuk jihad di dalam Allah Maka orang-orang yang melakukan ini Adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Bukan pujian manusia Enggak penting bagi kita pujian manusia itu Sedikit pun tak penting Gak ada manfaatnya Bagaimana mungkin kita mengharapkan pujian orang Yang untuk memenuhi kebutuhan perutnya sendiri pun Dia tidak sanggup Dia harus cari kerja dan lain sebagainya Kan begitu ya Orang yang barangkali untuk Memenuhi sandang pangannya pun dia kesusahan Kenapa kita mengharapkan pujian orang-orang yang seperti itu Gak penting bagi kita pujian manusia Tak penting terkenal di dunia ini Yang penting kita terkenal di akhirat Nah sekarang kita bicara Harapan yang jujur Seperti apalah pengharapan yang jujur itu Harapan Pengharapan yang sejati atau jujur itu Apabila terkumpul padanya tiga perkara Jadi ingat ini ya Kapan sih ibaratnya Saya ini mengharap kepada Allah secara tulus Apabila terpenuhi padanya yang tiga ini Yang pertama Mahabbatumayarjuhu Kecintaannya kepada siapa yang dia Kepada apa yang dia harapkan Kecintaan kita kepada Allah Ini diuji Mahabbatumayarjuhu Mencintai apa yang dia harapkan Untuk ini Tentu yang kita maksudkan adalah Mencintai Mencintai Allah Kita uji dalam ayat yang saya sebutkan tadi Untuk nomor alif ini kita uji Syarat Harap sejati itu Pengharapan yang sejati itu Yang tulus itu Yang pertama Mencintai apa yang dia harapkan Berarti Mencintai Allah disini Kan begitu Kita lihat ayatnya Biar kita uji Bagaimana kita katakan Seseorang itu mencintai Allah Dalam ayat dikatakan Barang siap Katakanlah wahai Muhammad Apabila memang engkau mencintai Allah Ikutilah aku Ikutilah aku Kata Rasulullah Maka apa yang terjadi Nisaya Allah akan mencintaimu Kita kalau tidak dicintai Allah Tidak mungkin masuk surga Agar kita dicintai Allah Siapa yang harus kita ikuti Ustadz pulan atau Rasulullah Rasulullah Jadi untuk apa kita mengikuti orang-orang Yang terkadang Entah kemana-mana Manusia ini dibuatnya Untuk menuhi kebutuhannya saja Mohon maaf ya Banyak sekarang ini saya lihat Potensi orang bernawah untuk amplop Ya Untuk duit Ya dan lain sebagainya Maka ikutin selera masyarakat Dia takut Allahu Ar-Razak Takut gak dapat rezeki Padahal Allahu Ar-Razak Maha Pemberi Rezeki Apa yang kita takutkan ya Taliban Oleh karena itu Ustadz nasihatkan kalian Ya Dalam masalah menghidupi dunia ini Kelak ya Ya kalian sudah dewasalah Ibaratnya ya Dua tahun lagi Mungkin sudah Masa menikah dan sebagainya Andaklah yang jadi patokan itu Bukan hartanya Harta-harta orang yang datang Ya Tetapi bagaimana keimanannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena hal itu Yang akan mengantarkan kebahagiaan hakiki Kalau harta itu datang dan pergi Ya Nggak usah takut dalam masalah itu Yang pertama ini adalah Mencintai apa yang kita Yang kita harapkan Berarti syaratnya harus mengikuti Rasulullah ini Ini diuji nih Yang kedua Khaufuhu min fawatihi Ya Takut hilangnya apa yang diharapkan Karena kita adalah Kita mengharapkan surga Allah Kita harus takut kehilangan surga Allah Karena sudah hilang surga Allah Ya Yang dapat apa Neraka lah sudah pasti Kalau di dunia ini Nggak Beda Di dunia ini Kalau kita nggak mendapatkan Apa yang kita harapkan Kita bisa jadi Nggak akan mendapatkan Kesusahan kan gitu Oh berarti saya Pilih yang ini Kan gitu Yang jelas Nggak ada di situ hukuman Tapi kalau di akhirat Kalau hilang surga Kemana lagi Semua manusia akan digiring Kedua tempat Kalau nggak surga Kedua ke neraka Nggak ada di ongkang-ongkang Di alam masyarakat Nggak ada itu Ya Oleh karena itu Ini perkara yang Sifatnya haruslah Ditanamkan di Diri kita Yang ketiga Bagaimana sih Pengharapan yang jujur Yang tulus itu Dia berusaha Sekuat tenaga Untuk mendapatkan Apa yang diinginkan Jadi pertama Kita cintai Kedua kita takut Itu hilang Kemudian Kalau kita takut Hilang Kita bersungguh-sungguh Mencarinya Untuk mendapatkannya Bukan ongkang-ongkang Saya masuk surga Gimana caranya Nggak tahu lah Pokoknya masuk surga aja Itu cerita dongeng Semua orang lihatlah Banyak orang saya dengar Kita adalah penduduk surga Yang masih di dunia Coba anda Itu ngomong saja Coba lihat keadaan anda Anda melakukan bid'ah Anda berinteraksi Dengan yang tidak benar Pakaian anda pun Ibaratnya Sesuai yang selera anda Bagi wanita Dan lain sebagainya Sibuk melakukan bid'ah Dan lain sebagainya Tidak mau mempelajari agama Kemudian mempelajar agama Yang seseleranya Lalu dia mengatakan Kita adalah penduduk surga Yang masih di dunia Ini angan-angan doang Lihat Cuma bisa kita lihat Di sini adalah Bagaimana manusia itu Mengharapkan surga Itu sudah Satu Bagus ya Kalau ada pun manusia Mengingkari akhir-akhirat Dia kan kafir Kan gitu Jadi ya talibat Pengharapan yang tulus Yang setia itu Apabila terpenuhi padanya Yang tiga ini Ya ini Kecintaan kepada apa yang diharapkan Hilang Takut apabila yang diharapkan itu hilang Kemudian berusaha Sekuat tenaga Untuk mendapatkan Apa yang diharapkan Ini juga bisa dipakai Dalam menuntut ilmu kalian Misalnya kalian mencintai Supaya kalian mendapatkan Ilmu yang benar Lalu Khawatir kalian menuntut ilmu Kemudian tidak mendapatkan apa-apa Nanti pertanggung jawabannya ada Lalu setelah itu Apa yang dilakukan Bersungguh-sungguh lah Kalian belajar Supaya dapat Ya Ya gitu Tahib ya talibat Demikian ya Pertemuan kita hari ini Ya Salam ustadz sama Orang tua kalian ya Ayah kalian masuk ustadz Nanti insyaallah Ustaz akan buatkan soal Yang Nanti kalian bahas Ini saja ya Soal-soal yang ada di buku ini Bahas saja itu Ustaz akan mendatangkan Misalnya sesuatu yang baru Apa yang sudah ada di soal itu Itu saja yang akan buatkan Ustaz soal balik Yang Dari mana dia batasannya Nanti di grup Ya insyaallah di grup Akan ustadz buatkan Batasannya Bisa jadi Misalnya ada pengulangan Apa yang sudah pernah kita pelajari Bisa jadi ustaz tanya lagi balik Tidak ada masalah Yang jelas sekarang ini Ustaz yang membuat soalnya Ustaz yang membuat soal Nanti di grup Insyaallah Ustaz akan sampaikan Batasan-batasannya Dan kisih-kisihnya Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh